Demi totalitas dalam peran, artis Imelda Terin harus melawan rasa takut yang berlebihan atau fobia pada hewan gelabang. Ini dilakukan pada saat beradu akting dalam film horor Ratu Ilmu Hitam. Namun sutradara Kimo Stembul meyakinkan Imelda, sehingga syuting pun tetap berjalan. Namun sebelum syuting, Imelda wajib menjalani terapi hingga terbiasa dengan hewan yang paling ia takutin itu. Jadi dari awal aku terima kerjaan ini, aku bilang, Mas Ali, aku punya fobia sama binatang tertentu. Dan ini spesifik banget, aku gak bisa gitu. Mas Ali kan orangnya caring banget ya. Dan kita bisa cari solusinya lah, aku bonggung sama Pak Kimo. Akhirnya alhasil setiap reading, aku disiapin kayak dummy gitu, terbuat dari prostetik. Bentuknya binatang, persis kayak binatang yang aku harus berhadapan di film ini. Jadi setiap bulan reading yang Mas Ali yang, tuh kan udah di dalam tas ya. Tolong diliatin di rumah buat persiapan film, lihat setutik. Ntar besok buang-bunutik, ntar bangun tidur, lihat. Lalu-lalu kan mau sembuh kan kamu? Ya mau sih. Cuman agak ya emang persiapan psikologis nih buat film ini. Emang aku bener-bener tertantang banget sih. Film Ratu Ilmu Hitam ini akan tayang di Bioskop pada 7 November 2019. Dari Jakarta, Asahi Asri, Rizal Kriswantoro, Genpi.com. Sub indo by broth3rmax